Polresta Solo menyelenggarakan rekonstruksi kasus dugaan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya peserta di Klatsar Menwa UNS di Kompleks Stadion Manahan Kamis 18 November. Dalam rekonstruksi, selain melibatkan peserta di Klatsar Menwa, Polresta Solo juga melibatkan pihak Kejaksaan Negeri Solo sebagai jaksa penuntut umum dan kuasa hukum tersangka. Adegan menunjukkan peserta mengikuti rangkaian kegiatan di Klatsar yang diikuti korban, adegan pemukulan, hingga korban dibawa ke rumah sakit. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jatam, M. Solekan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Solekan. Ya, selamat sore. Hei. Ya, selamat sore. Silakan dengan informasi Anda, berapa peragaan adegan rekonstruksi ini? Ya, Tribun Jatam, saya perlu saya sampaikan bahwa pagi tadi tidak siang, Polresta Solo menyelenggarakan rekonstruksi kasus dukaan kekerasan hingga meninggalnya, serta di Klatsar Menwa UNS Gilengdi Sabutra di Kompleks Stadion Manahan Sulu. Dalam rekonstruksi tersebut terdapat 69 adegan, ya ini adegan mulai dari peserta mengikuti pacara penutupan hingga adanya dukaan kekerasan dan korban dibawa ke rumah sakit Dr. Muardi Solo. Nah, pada adegan ke-22, diduga salah satu tersangka yaitu NFM melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Nah, namun tindakan tersebut disinyalir mulainya korban menerima kekerasan dari panitia di Klatsar yang diselenggarakan beberapa waktu lalu tersebut. Begitu, May. Kemudian, apakah ada fakta baru yang terungkap dari rekonstruksi ini? Ya, May. Tadi, pagi tadi, Kasat Restrim Polresta Solo menungkapkan, untuk sementara ini belum ada fakta baru, masih sama seperti keterangan saksi yang sebelumnya sudah diperiksa dan dimasukkan ke dalam serkas acara pemeriksaan sebelumnya. Begitu, May. Kemudian, apakah ada salah satu tersangka yang menyangkal keterangan saksi? Ya, perlu saya sampaikan, salah satu tersangka yaitu FPJ menyangkal ada, dia melakukan kekerasan dengan cara memukul korban menggunakan tindata replika. Maka, ketika dia melakukan atau menyangkal dari keterangan saksi sebelumnya, adegan itu tetap dilakukan dengan diganti peran oleh salah satu anggota kepolisian mengganti peran dia. Nah, menurut Kasat Restrim Polresta Solo, AKP Johan Andika menyebut, hal itu tidak masalah karena nantinya alat bukti dan saksi yang akan berbicara di dalam pengadilan, apakah dia melakukan juga anggota kerasan dengan memukul korban dengan menggunakan tindata replika atau tidak. Nah, itu nanti Johan menyebut akan dibuktikan pada saat proses di pengadilan. Begitu, May. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kasat Restrim Polresta Solo serta pengacara tersangka. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini rekonstruksi setelah selesai kita laksanakan, terdiri dari 69 adegan. Jadi untuk memperjelas suatu peristiwa, untuk membantu rekan-rekan dari Jaksa Penunggit Umum untuk peristiwanya itu seperti apa. Ini sudah kita gambarkan melalui rekonstruksi. Untuk sementara, fata-fata yang baru terkait dengan suatu peristiwa itu masih sama seperti yang sebelumnya. Masih diikuti berapa saksi dan berbicara? Yang jelas saksi baik itu dari Panifia ataupun dari peserta. Namanya tersangka, tidak masalah. Dia akan mengatakan apa yang jelas. Saksi dan bukti nanti akan berbicara nanti di Jaksa Penunggit Umum. Ya kalau dia menyangkal itu enggak masalah, kita paksikan dengan peran penyakit. Karena berdasarkan dari ketenangan saksi yang ada. Itu pasti rekonstruksi tentang dari awal kegiatan sampai korban ke rumah sakit? Ya, betul. Jadi rekonstruksi dari fakta awalnya suatu peristiwa, yaitu peristiwa itu adalah kegiatan. Jadi kejadiannya adalah ketika saudara Gilang ini pulang dari mountain ring ya, mountain ring dari kembali ke kampus. Terus dia mau oleng, mau jatuh. Kemudian ditangkap oleh Faisal. Karena mau jatuh, di jalan paling depan mau jatuh ditangkap Faisal. Terus disampaikan bahwa tidak ada pemukulan. Hanya dia menyampaikan, kamu harus kuat. Insannya ini, jangan sampai dibukul. Kamu mau dibukul. Tidak, oh bagus. Terus senjatanya dikembali. Itu semua ditolong oleh Faisal. Jadi tangannya pun masih ketika mau oleng itu, dia agar tidak jatuh ke lantai atau ke taman sebelahnya. Itu kejadiannya itu. Jadi yang betul seperti itu, menurut Faisal, hanya versi yang lain menyatakan bahwa ada pemukulan. Keraskan lehermu. Itu mungkin versi yang lain. Dan Faisal menolak untuk menyatakan itu bahwa itu tidak benar. Hanya benar, tapi saksi yang lain juga menyatakan tidak mau jatuh tapi ditangkap. Dan saya turut berduka cita atas kondisi Mas Gilang, tapi dia adalah pahlawan dari orang tuanya yang seorang TNI yang artinya rela untuk berkortasi demi bangsa dan negara. Nasionalisme Mas Gilang, kita angkat jempol. Akhirnya resimen Maswa adalah wujud dari pelaksanaan dari cinta berbangsa, bernegara. Sehingga pengorbanannya Mas Gilang kita hargai. Kemudian kita hormati dan kita turut berduka cita. Namun penegakan hukum untuk yang apa yang terjadi akan kita sebegakan sebagaimana kewajiban penasihat hukum. Terima kasih. Terima kasih.